Halo Sobat Berkawan, kita dari Berka mau present unboxing Huawei IdeaHub S2, saya Novyana tim produk Huawei dari Berka dan disini ada Pak Junius Lalu Pak Aldo selaku tim IT dari Berka, pada episode spesial hari ini saya bersama Pak Junius dan Pak Aldo akan memperkenalkan kalian terhadap produk Huawei IdeaHub ini S2 ini adalah barang untuk bisa kita pakai di Smart Solution Meeting Room ya dengan spesifikasi yang pertama berbeda dari model sebelumnya dia ada variannya lebih banyak, ada 3 variasi yaitu 65 inch, 75 dan 86, nah kebetulan yang kita mau unboxing ini tipe paling besar yaitu tipe 86 kelebihan dari Huawei IdeaHub yang terbaru ini juga, pertama selain dia bisa speakernya itu frekuensinya udah 100Hz sampai 20kHz, dia itu kalau kita ngomong dari jarak 12 meter ini kita bisa kedengeran jadi kita nggak perlu beli mikrofon tambahan gitu, jadi buat kalian-kalian yang ada ruang meeting yang cukup besar ini juga bisa dipakai gitu, tanpa harus beli mikrofon tambahan lalu dia juga ada AI function seperti auto framing dan dia bisa nangkep gambar orang direct, misalnya kita lagi ngomong, dia langsung direct nangkep wajah kita gitu, siapa yang ngomong nah ini cuma ada di Huawei IdeaHub S2 karena dia punya AI function tersebut lalu wireless connectionnya juga udah bisa pakai untuk Wi-Fi 6 ya, untuk conference-nya juga selain pakai Huawei Cloud Meeting dia juga bisa pakai on-premise conference gitu jadi kalau pakai Zoom, Webex dan lain-lain itu bisa juga tetap dipakai di sini selanjutnya ini kita mau, mungkin Pak Aldo bisa dibantu jelasin ini boxnya isinya apa aja ya oke, kita kedatangan Huawei Hub S2 ini, sekarang kita akan mendapatkan yang pasti berapa cardis, 1, 2, 3, 4, 5 5 dus, 5 pack, yang pasti si unitnya ID Hub Huawei, lalu ini kita dapat bracket untuk nempel di dinding ini kita dapat PC, unit PC lalu yang ini kita dapat ada 2 dungle, idea share, key dan remote lalu yang ini paling besar apa nih Pak? ini sepertinya kita ini stand rolling oh ya oke sekarang kita langsung buka aja jadi Huawei ID Hub ini selain bisa dibuat, ditaruh di bracket juga bisa di stand rolling, pakai stand rolling ini, jadi bisa dipindah-pindah oke jadi tergantung kebutuhan kita aja oke praktis sih oke, bisa dibuka aja kita kan ya Pak? oke, kita sekarang mulai buka iya nah, jadi sobat-sobat berkawan inilah bentukan ID Hub S2 yang udah kita unboxing jadi dari Huawei ID Hub S2 ini, ini ukuran 86 dengan dimensi produk 12.120 mm untuk heightnya 1953,0 mm dan 91,8 mm dengan beratnya itu 73,5 kg ini yang paling besar ya jadi Huawei ID Hub ini screennya itu udah 4K jadi 3840 x 2160 pixel lalu dia backlight type-nya itu DLED dan screen lamination-nya itu zero gap bonding disini kita juga dapat dua pulpen yang bisa kita direct tulis-tulis kalau kita lagi presentasi kita bisa langsung tulis disini atau misalnya ada revisi apa kita bisa tulis disini dan orang yang diseberang itu bisa lihat juga yang kita tulis gitu jadi ini cocok bener ini cocok bener untuk ditaruh di education hospital untuk presentasi atau untuk meeting room di kantor-kantor juga bisa banget dipakai gitu lalu ini kameranya dia itu bisa dibuka tutup nanti bisa dibuka tutup selain kalau yang tipe lama itu kameranya masih kebuka nah kalau yang sekarang ini bisa dibuka tutup tuh lalu untuk sistemnya ini RAM-nya juga udah 8GB ya mas ya jadi termasuk besar gitu nah ini oke mungkin mas Aldo bisa dijelasin ini banyak nih paketan kecil-kecilnya nih apa aja gitu loh oke paketan untuk yang ada di dalam idhub ini kita sudah dapat satu dongle ini untuk screen apa share screen dari laptop jadi hanya tinggal colok usb install software-nya pencet tombolnya dan bisa langsung share screen ke idhub-nya oh praktis ya iya dan baru ada untuk remote-nya mau dikeluarin? boleh dibuka aja biar bisa lihat untuk remote-nya cukup menarik bentuknya futuristik sekali di sini ada tombol untuk mute volume kecerahan untuk kamera kiri-kanan dan tombol power oke dan ini untuk si dongle-nya bisa dilihat di sini ada tombolnya kalau dia dalam apa namanya di sini ada light-nya LED-nya kalau dia sudah nyala biru tapi sudah bisa digunakan langsung pencet tombolnya untuk share screen ke idhub-nya oke di sini ada untuk komputernya si idhub udah Core i7 game 10 RAM-nya sudah 16GB 8x2 baru sudah menggunakan penyimpanannya SSD 512 di dalemnya oke baru sudah menggunakan Wifi 6 juga ya sudah ada Wifi 6 oke baru sampai kabel powernya pasti oke mau kita coba nyalakan ya mau dinyalain oke kita pasang dulu komputernya iya ini kita sudah selesai instalasinya sekarang kita mau coba hidupin coba kita pencet dulu tombol di belakang hasilnya seperti apa hasilnya seperti apa perdana ini kita coba tampilannya bagus pada tulisan Huawei-nya oke 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 nah jadi tampilannya setelah kita power on disini ada pilihan bahasanya Inggris, Mandarin, Perancis, Arab, Espanyol, Itali ini coba kita pencet text ya jangan jawaban pak nanti kita bingung Inggris ya nah oke coba agree oh sini ada pilihan regionnya juga Indonesia oke oke next oh ini ya bangku kanai Jakarta ya nah ini ada untuk pilihan wifi-nya bisa di skip bisa di skip dulu ya oke skip get started nah nah sobat berkawan ini setelah kita coba open tampilan depannya seperti ini untuk fitur-fitur berikutnya stay tune terus di episode Tech Talk BRK Podcast di episode selanjutnya oke bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax